Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Metro Siang, Garuda Indonesia mengubah rute kepulangan 46 kloter haji atau sekitar 15 ribu jemaah ke Indonesia. Menurut pihak maskapai Garuda Indonesia, perubahan rute ini dilakukan tidak mendadak dan ada sebab yang melatar belakangi perubahan rute kepulangan ini. Perubahan rute ini dikhawatirkan akan membuat para jemaah lelah dan menambah beban biaya baru. Sementara itu menurut anggota komisi 8 DPR RI Muhammad Fauzan Nurhuda, pemerintah seharusnya menegur keras pihak maskapai karena keterlambatan pemulangan para jemaah haji. Terlebih Garuda Indonesia menjadi satu-satunya maskapai yang mengangkut jemaah haji selain Saudi Airlines. Dan untuk mengonfirmasi hal ini pemirsa kita akan langsung terhubung dengan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setia Putra. Pak Irfan terima kasih atas waktunya di Metro Siang Pak. Mungkin langsung saja kami ingin minta penjelasan apakah benar memang ada perubahan 46 kloter jemaah haji di rute kepulangannya. Nah jika benar mengapa Pak ada perubahan tersebut? Jadi gini saya mau menyampaikan dulu sedikit latar belakang ya. Jadi ini penebangan operasional haji ini memang sebuah operasional yang melakjubkan dan sangat kompleks ya. Jadi Garuda sendiri itu tahun ini membawa sekitar 109.156 jemaah. Dan ini untuk bisa menebangkan para jemaah ke Saudi Tanah Suci untuk menyalankan ibadah haji. Dan memulangkannya kembali kita membutuhkan sekitar 586 penerbangan. Jadi ini operasi yang kompleks ya. Jadi ini memang tahun ini yang paling terbanyak. Tapi bukan excuse ya. Saya ingin menyampaikan aja latar belakang. Nah dari situ kita memahami bahwa pengaturan slot penebangan. Slot penebangan itu adalah izin terbang dari satu destinasi ke destinasi lain itu memang sudah kita urus dari jauh-jauh hari. Tapi memang tahun ini ada sedikit perubahan di tautan cara mereka yang mengakibatkan kita mengalami sedikit kesulitan memperoleh slot atau destinasi penerbangan yang sesuai dengan harapan kita. Jadi seperti diketahui kan kalau rombongan haji dari Indonesia kalau mendaratnya di Jeddah pulangnya nanti dari Madinah. Demikian kalau mendaratnya di Madinah nanti pulangnya dari Jeddah. Nah di awal bulan April sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa ada 68 slot. Jadi bukan 46 ya. Ada 68 slot yang kita nggak sesuai dengan keinginan kita. Sehingga kita melakukan negosiasi terus-menerus tentu saja dibantu dengan kementerian agama, kementerian hubungan. Akhirnya kita bisa berolah terjadi penurunan dan yang angka yang sebenarnya bukan 46 tapi 48 slot penerbangan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi saya mau sedikit koreksi, kita tidak mengubah buta tetapi memang sudah dari awal kita sadari itu dan akibat dari itu tentu saja menimbulkan kompleksitas di banyak sisi. Baik itu di kami, tapi tentu saja buat kami itu bukan sebuah excuse ya. Tetapi yang kita ingin memastikan bersama-sama dengan kementerian agama adalah bagaimana jamaah haji ini tidak terlalu terganggu. Pasti terganggu karena yang musuhnya pulang dari Jeddah kan harus ke Medina. Ini sebuah perjalanan untuk pulang saja dan memang ada sekitar kemarin beberapa dan di kedepan masih ada beberapa lagi. Jadi ada sekitar 48 slot yang total yang kita masih harus memindahkan. Kita tiap hari berkomunikasi dengan kementerian via-via terkait di Saudi. Dan memang ini penerbangan bukan hanya dari Indonesia mbak ya, tapi juga dari seluruh dunia ini saya mendengar juga beberapa negara mendapatkan slot yang tidak sesuai dengan harapannya mereka. Karena semuanya maunya di Jeddah ya pas pemulangan. Demikian sebagai konfirmasi awal. Baik, jadi ini bisa dibilang bukan sesuatu yang diubah mendadak atau secara tiba-tiba ya karena sudah diketahui sebelumnya. Nah kalau begitu, skema apa yang telah disiapkan oleh Garuda Indonesia agar kenyamanan jemaah haji Indonesia ini tetap terjamin? Ya, jadi balik lagi buat kami yang penting kenyamanan pada waktu berangkat bahwa mereka bisa segera nyampe di Tanah Suci dan waktu pulang nyaman apalagi sudah 40 hari ya. Tentu saja kami juga faham bahwa mereka juga sudah kepingin pulang dan sudah kangen apalagi suasana di sana panasnya cukup tinggi ya. Jadi yang kita lakukan dan ini kita sepakati bersama-sama dengan Pementian Agama adalah penyediaan hotel transit. Karena tolong difahami bila naik bis dari Mekah ke Medina itu cukup makan waktu dan kalau kita langsung bawa kekot tentu pasti melelahkan. Jadi kita sediakan hotel untuk transit dan hotel itu sebenarnya cukup dekat ya. Jadi bukan di pinggir kota, jauh dari mana-mana tapi cukup dekat dengan Mesir Tambawi. Jadi kalau memang masih mau menyempatkan di Mesir Tambawi juga bisa gitu kan. Jadi kita sediakan hotel dan kemudian tentu saja semuanya hal yang terkait dengan perubahan ini menjadi tanggungan Garuda. Hotel, bis, makan, dan segala macamnya gitu ya. Jadi kita ingin pastikan itu bisa kita lakukan sebaik mungkin walaupun kita tahu perubahan ini tentu saja membuat beberapa jamaah merasa kurang nyaman karena merasa sudah waktunya pulang. Betul dan juga pasti akan ada penambahan kos kan Pak di situ ya Pak Irvan. Nah itu bagaimana solusinya apakah ditanggung oleh Kementerian Agama atau ada penambahan yang ditanggung oleh Jemaah atau bagaimana saat ini? Ya kami kalau di Garuda ini kami biasa bekerja di sebuah ekosistem kayak sudah di airport ya. Jadi kalau memang itu penyebabnya Garuda terlepas apapun kita bisa mengakibat, menyatakan bahwa bukan salah kita karena kita nggak dapat tapi karena ujungnya kan Garuda. Jadi semua biaya itu kita tanggung 100%. Garuda tanggung 100% dan tidak akan dibebankan ke para jamaah maupun Kementerian Agama. Baik, jadi memang ini kondisi misfortune begitu ya bisa dibilang ya Pak Irvan. Tapi tentunya akhirnya jadi banyak sorotan yang masuk atas selayanan transportasi haji di Garuda tahun ini. Nah bagaimana Pak Irvan dan Garuda menyikapi hal ini? Apa yang diperlukan untuk memaksimalkan operasional haji ke depannya? Karena seperti yang kita ketahui jamaah haji Indonesia ini akan terus bertambah Pak setiap tahun. Jadi apa nanti langkah mitigasi untuk tahun depan misalnya? Jadi gini, seperti saya sampaikan ini operasi yang kompleks ya. Jadi pertama selain jumlah penerbangan juga jumlah pesawat dan kemudian juga jumlah pilot dan awak kabin yang harus kita sediakan. Jadi saya ingin menyampaikan juga di sini bahwa saking kompleksnya bila ada delay dari sebuah penerbangan itu implikasi kita di belakang itu cukup repot. Karena apa? Karena para pilot maupun awak kabin ini punya batasan jam kerja. Jadi bila melewati jam kerja tersebut kita tidak boleh memaksakan karena ini demi keselamatan juga penerbangan tersebut. Jadi akhirnya kita juga mesti menyediakan banyak sekali backup untuk menangani situasi seperti ini. Seperti misalnya penerbangan misalnya nih andaikan ya. Dan sebenarnya beberapa hari sebelum pemulangan kita beroleh tambahan 11 untuk bisa pindah ke Jeddah. Jadi tadinya kita udah taruh di Medina ya harus kita pindahkan ke Jeddah para raku tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita tidak bisa menafikan bahwa akan ada selalu masalah di dalam penerbangan seperti delay apa gitu karena situasi tertentu maupun situasi teknis pesawat gitu ya. Misalkan kerusakan pesawat seperti yang diketahui oleh umum terjadi pecikan api di salah satu pesawat kita dari Makassar waktu itu. Itu saking kompleksnya kita ingin memastikan bahwa para jamah itu bisa sesegera mungkin sampai ke Tanah Suci. Kita mengganti dengan dua pesawat yang sebenarnya Mbak itu kita peruntukkan untuk penerbangan regular, penerbangan biasa. Akibatnya dari satu kerusakan engine itu kita harus mengobankan sekitar 200 penerbangan di jadwal kita yang harus berubah baik jadwalnya maupun tipe pesawatnya. Jadi ini sesuatu yang memang komplikasinya. Memang bisa diselesaikan dengan menyediakan pesawat cadangan. Tapi kita sama-sama tahu pesawat kalau kemudian statusnya cadangan itu biayanya mahal sekali dan tidak mungkin kemudian kita bebankan ini ke para jamah. Sementara kita juga bisa sebenarnya menerbangkan para jamah ini dengan menggunakan pesawat-pesawat yang dipakai oleh Garuda pada umumnya. Tapi beberapa pesawat kita memang jumlah tempat duduknya itu tidak sesuai dengan harapan dari Kementerian Agama yaitu minimal 360 tempat duduk. Karena beberapa pesawat kita kan ada bisnis kemudiannya ya. Jadi kita memang mesti cari pesawat dengan kapasitas yang cukup besar supaya memudahkan operasional per-glock tersebut. Demikian jadi ke depan memang kita akan terus melihat kebaikan ini dan tentu saja kita akan menyerahkan ke pihak Kementerian Agama bagaimana penanganan selanjutnya. Tapi kita akan selalu berusaha melakukan yang terbaik memastikan para jamah untuk bisa senyaman mungkin. Dan kami memang dari awal mencoba menghindari perdebatan di media. Ini yang mohon juga diketahui posisi kami di Garuda. Kami memastikan bahwa sebisa mungkin kita fokus ke penumpang aja deh di media. Dan istilah dalam tanda kutip kita dihajar yaitu konsekuensi logis. Baik, baik. Dan ini semoga bisa menjadi klarifikasi begitu ya bagi masyarakat yang mempertanyakan hal ini. Dan juga ada perbaikan yang konkret tidak hanya untuk tahun ini tapi juga ke depannya ya. Pak Irvan Setia Putra, Direktur Utama Garuda Indonesia, terima kasih atas klarifikasinya di Metro Siang bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.